Intro Serangka yang kejutan mewarnai dinamika politik nasional selama sepekan sebelum masa pendaftaran pilkada serentak dimulai. Mulai dari aroma skandal atau aroma miring yang kemudian mewarnai duet Gus Ipul Abdullah Azwar Anas, kemudian ditolaknya pinangan Gerindra oleh Yeni Wahid, sampai dicalonkannya mantan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Berikut rangkumannya. Kami memberikan dukungan moral, kami memberikan dukungan sepenuhnya, bahwa yang namanya Abdullah Azwar Anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Saya mohon maaf. Tanggis Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pecah saat mengomentari rencana pengunduran diri Abdullah Azwar Anas sebagai calon wakil Gubernur Jawa Timur. Seperti dikutip, laman detik.com Bupati Banyuwangi yang didaulat, mendampingi calon Gubernur Saifulah Yusuf ini, diketahui telah mengembalikan mandat penugasan sebagai jawagup Jawa Timur ke Partai Pengusung. Dalam surat yang beredar, Anas menyebut ada pihak-pihak yang menggunakan segala cara untuk mengorbankan kehormatan dirinya dan keluarganya. Hal ini ditengarai akibat beredarnya foto seorang yang mirip Azwar Anas dengan seorang wanita di media sosial. Masih dari Pilkada Jawa Timur, keinginan Partai Gerindra dan koalisinya untuk meminang Putri Mendiang Almarhum Gusdur, Yeni Wahid harus bertepuk sebelah tangan. Yeni memutuskan untuk menolak pinangan Prabowo karena tidak diizinkan oleh keluarga Gusdur. Selain itu, ia juga tidak ingin memecah suara warga NU. Partai Demokrat mensinyalir adanya kriminalisasi terhadap partainya jelang pendaftaran Pilkada Serentak di antaranya kriminalisasi terhadap calon gubernur Kalimantan Timur Syahri Jaang yang diusung oleh Partai Demokrat. Syahri Jaang mengaku dikriminalisasi oleh oknum partai tertentu serta Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Sapa Rudin yang meminta secara langsung agar bisa menjadi calon wakil gubernur Kalimantan Timur. Kejutan juga muncul saat Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan nama Jarod Sefol Hidayat sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Sumatera Utara itu adalah sebuah provinsi yang sebenarnya sangat penting dan strategis padahal kan gubernurnya setiap kali selalu mempunyai permasalahan hukum kok saya pikir orang yang dekat kok saya lupakan. Orang yang bagus, orang yang sangat serius orang yang menurut saya pasti akan bisa tidak perlu panjang lebar saya mau masukkan Pak Jarod ke sana. Jarod yang bukan putra daerah kemungkinan besar akan menantang led jenten Edy Rahmayadi yang didukung oleh koalisi Gerindra, PKS, dan PAN dan belakangan Edy juga mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Nasdem. Budi Adi Putro, CNN Indonesia Panasnya hawa di kontestasi Pilkada Serentak 2018 sudah terasa bahkan sejak hajatan itu belum dimulai mulai adanya aroma kampanye hitam yang mengusik duit Gus Ipul dan Abdullah Azwar Anas kemudian dugaan kriminalisasi terhadap calon-calon tertentu sampai dimunculkannya nama mantan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Bagaimana kita membaca dinamika politik Pilkada jelang masa pendaftaran calon minggu depan saya sudah ditemani malam hari ini dengan Mas Jayadi Hanan Direktur Eksekutif dari Saiful Mujani Research and Consulting terima kasih Mas Jayadi sudah datang ke sini kemudian ada Bang Ray Rangkuti Direktur Lingkar Madani terima kasih Bang Ray sudah datang kita akan membahas dulu ada beberapa topik yang menarik minggu ini satu minggu jelang pendaftaran menarik semua satu minggu jelang pendaftaran kok kayaknya banyak kejutan pertama kemudian selain juga kejutan nama-nama ada juga kejutan yang cerai kawin cerai ini ternyata juga banyak terjadi minggu ini terutama yang paling heboh adalah hari ini kalau kita lihat di Jawa Timur kita tadi sudah menyaksikan bagaimana Setchen PDI Perjuangan menangis-nangis gitu ya membela atau melihat apa yang terjadi pada duet yang diusung Gus Ipul dengan Abdelazur Anas komentar Anda gimana Bang Ray kalau melihat ini apakah memang ini Anda lihat betul kampanye hitam yang memang sangat lumrah terjadi dalam sebuah kontestasi politik atau ada sesuatu lain yang Anda baca kampanye hitam itu kan kalau nggak ada fakta ya tapi di rekayasa sedemikian rupa dikatakan bahwa itu sebuah fakta nah itu baru disebut sebagai kampanye hitam tapi kalau memang itu fakta kenyataan dan seterusnya itu kategorinya bukan kampanye hitam negative campaigns dan sepanjang negatif campaign itu ya positif sebetulnya bagi demokrasi supaya semua orang yang memang mau terlibat di dalam perihal politik ini agar menghindari tindakan-tindakan yang dapat menciderainya di dalam pelaksanaan kontestasi jadi menurut Anda ini bentuk negatif campaign jika memang terbukti betul ya kalau memang foto itu betul tapi kalau itu tidak betul foto itu rekayasa memang disengaja menjatuhkan nama seseorang nah itu masuk kategori black campaign dan black campaign itu bagaimanapun pidana tapi kalau negatif campaign itu tidak bisa dipidana dan juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang jahat karena ya penting juga sebagai bagian dari kontrol sehingga dengan ini mengingatkan kepada semua calon kepala daerah dimanapun ya agar memang mereka hati-hati ini zamannya serbat terbuka yang gak bisa lagi seperti dahulu cukup ditutup dengan apa namanya macam-macam gitu nanti kalau ini ditutup mungkin fakta yang lain muncul mungkin fakta yang lain muncul dan sebagainya tapi ini kan bukan skandal kasus korupsi misalnya atau skandal abuse of power gitu ini kan skandal yang lebih bersifat pribadi anda lihat secara etik memang cukup harus diperhitungkan atau memang harus cuekin aja sebenarnya pada tingkat tertentu ini positif dalam pengertian standar orang atau standar pemilih kita terus bergerak lebih tinggi gitu kalau dulu mungkin mereka yang korup juga gak terlalu peduli orang, pilih juga mereka yang abuse of power juga, pilih juga sekarang bukan hanya korup abuse of power, bahkan yang terkait dengan misalnya melakukan tindakan-tindakan amoral lainnya juga pemilih sudah mulai tidak mau memilih yang bersangkutan gitu jadi di satu segi standar pemilih kita terhadap kapasitas ya kemudian moralitas dari calon pemimpin yang lebih tinggi ini memang mau tidak mau menjadikan siapapun itu tadi ya harus lebih akti-hati kalau memilih jalur politik ini sebagai pengabdiannya terhadap bangsa dan negara ini self-control juga kalau kita punya dosa masa lalu ya hitung-hitung politik lah sendiri gitu ya tapi kalau sebelum ke Mas Jai untuk lihat apa itu-itu elektorannya itu memang tergantung di masyarakatnya memang ini kan gak bisa kita generalisasi di seluruh Indonesia ada yang pada masyarakat tertentu mungkin di daerah tertentu yang begitu tidak ada masalah bahkan bekas narapidana koruptor misalnya gitu ya bisa menang lagi dan itu banyak terjadi kejadian di mana-mana kan pernah ada juga yang lagi ditahan KPK kira-kira begitu malah menang di dalam perikadang kampanyenya bukan diikut serta gak pernah ikut kampanye di lapangan karena nasa gerang ditahan oleh KPK gitu dan sebagainya dan sebagainya tapi kalau kita melihat tangisannya Sekjen PDI Perjuangan ini agak mengagetkan juga tangisannya itu apa yang ditunjukkan oleh dia sebenarnya secara personal menurut saya memang tidak ada masalah ya dalam pengertian genuin apa enggak itu Pak? enggak, saya pikir bukan hanya Pak Hasto yang agak terenyuh ya mungkin banyak orang juga bahkan mungkin saya juga terenyuh karena kita tahu kapasitas saudara Aswar Anas ini ya bagus, anak muda yang brilian, bekerja keras ya dalam, ya dia bisa buktikan itu dengan bagaimana yang membangun Banyuang ini dengan sangat bagus ya menjadi salah satu ikon kota perkembangan di Indonesia tapi kecantul yang seperti ini, kena kasus yang seperti ini nah itu memang agak serba membingungkan mungkin tangisan itu karena merasa empati terhadap apa ya tapi juga pada tingkat tertentu terus kalau dipaksakan juga akan berat oke, secara elektoral bagaimana? jadi ini cukup punya dampak atau karena belum pendaftaran jadi enggak akan berdampak apa-apa nih? ya belum, kita belum bisa lihat dampaknya kira-kira lah, dari intuisi Anda sebagai seorang surveyor lah kalau misalnya tergantung apakah dilanjutkan atau tidak pencalonannya oke nah kalau pencalonannya dilanjutkan, artinya Cak Azwar Anas tetap menjadi calon wakil gubernur maka persoalan berikutnya adalah benar enggak itu? oke yang beredar itu tapi kalau kita lihat kan serempak ini PD Perjuangan bahkan hasil tahu kita tetap mendukung apapun, ada kesan seperti itu ya kalau dilanjutkan maka asesmennya dampak elektoralnya tergantung kepada tadi kata Bang Ray apakah betul itu kampanye hitam atau bukan kalau kampanye hitam maka itu malah bisa mendatangkan keuntungan elektoral bagi pasangan ini karena melodramatik iya bisa dilakukan kapitalisasi bahwa ada orang yang misalnya karena tidak mampu menyerang dari segi kapasitas dari pasangan ini maka diserang menggunakan isu-isu yang tidak benar misalnya atau kampanye hitam itu tapi kalau misalnya pencalon yang diteruskan lalu yang itu bukan kampanye hitam sebetulnya itu kampanye negatif ya dampak elektoralnya jelas terhadap pasangan ini akan mengalami delegitimasi dari segi moral sejauh ini di Jawa Timur Anda lihat komposisinya secara elektoral siapa yang paling unggul sih? dua pasangan ini untuk sementara harus kita katakan cenderung berimbang untuk sementara ini mengapa berimbang? di atas kertas dua pasangan ini punya basis di masing-masing wilayah atau kultur politik Jawa Timur secara umum para analis politik Jawa Timur ahli-ahli politik Jawa Timur sering membagi Jawa Timur itu menjadi tiga kultur politik kan ada kultur tapal kuda atau pandalungan kemudian ada kultur pantaraman dan ada kultur yang disebut dengan are atau daerah-daerah metropolis plus kemudian ada madura gitu nah masing-masing dua pasangan ini punya basis misalnya Hovipah punya basis di Bondowo apa namanya kalau di Mataraman dia punya basis katakanlah di daerah Bojonegoro dan yang dekat itu saya lupa namanya kemudian di tapal kuda dia punya basis di daerahnya apa di daerahnya Azwarana Banyuwangi dan Bodogoso kemudian kalau Emil sendiri untuk melengkapi ini kan kita bicara emil punya basis tentu saja Tenggale atau tapi Gus Ipul juga punya basis disitu kemudian Gus Ipul juga punya basis itu kan daerah Mataraman Gus Ipul juga punya basis di daerah tapal kuda terutama di daerah seperti Pasuruan Jember itu kemudian di Madura di Madura Gus Ipul dan Hovipah juga punya jadi kalau dari peta elektoral itu dua-duanya berimbang nah pertarungan mungkin adalah pada daerah-daerah yang disebut dengan daerah yang disebut Arek Arek itu terutama adalah daerah Surabaya Sidoarjo dan Malang Raya nah siapa yang bisa penduduknya banyak penduduknya banyak Surabaya aja itu pemilihnya sekitar 6% lebih yang paling besar itu di Surabaya 6% lebih nah apa namanya adanya isu-isu seperti ini juga sebetulnya indikasi bahwa memang pertarungan kompetitif kompetitif oke dan anda lihat sehingga semua isu bisa dimainkan dan anda lihat kalau selama ini Gus Ipul dengan Azwar Anas misalnya kita masih bicara pasangan ini ini saling melengkapi dari segi demografi dari segi latar belakang kultur atau itu saling mengisi atau adanya jeruk-barang jeruk sebetulnya kalau dari segi latar belakang kultur ini dua-duanya NU kan dua-duanya juga berasal daerah Tapal Kuda tetapi jangan lupa Gus Ipul di-endorse oleh PKB sementara wak calon dari PKB sementara Azwar Anas adalah PDIP nah PDIP itu selama ini dianggap lebih banyak kekuatannya berada di daerah terutama Mataraman terutama ya nah jadi dari sisi itu sebenarnya mereka seling melengkapi tapi pasangan Hofifah dengan Emil juga seling melengkapi kan Hofifah berbasis NU misalnya di kalangan pemilih perempuan dia cenderung lebih populer juga di Jawa Timur Emil Darda juga kulturnya Mataraman dari segi latar belakang pendukung politiknya ya meskipun dia tidak tidak resmi di-endorse oleh PDIP kan atau tidak di-endorse oleh PDIP jadi dua figur sebenarnya saling melengkapi saling melengkapi jika misalnya pasangan ini terjadi perceraian diri siapa yang pentes anda itu hebat makanya bisa memprediksi apa pertanyaannya itu namanya pertanyaan standar itu logis saja jadi ya harus dicari orang yang kira-kira bisa menambal sebetulnya Azwar Anas itu kan Banyuwangi salah satu basisnya Hofifah sebetulnya jadi kalau Azwar Anas ada di situ maka salah satu basis Hofifah bisa tergerus dan ini bisa landslide malah Hofifah jika memang kalau di Banyuwangi aja Banyuwangi itu kan ada sekitar 2% lebih kalau tidak salah pemiliknya jadi itu tetap penting artinya harus dicari orang yang kira-kira mirip kekuatan elektoralnya dengan Azwar Anas atau yang lebih kalau Risma misalnya seperti apa? ini kan juga banyak di ganda-ganda Risma kekuatan elektoralnya lebih lebih tinggi dibanding Azwar Anas bahkan minimal setara dengan Gus Ipul maupun maupun apa namanya Hofifah dengan kata lain memang yang paling menarik itu kalau Gus Ipul bergabung sama Risma kekuatan Risma terutama adalah tentu saja Surabaya Surabaya kan daerah daerah metropolis area yang terbuka saya kira Risma pasti hampir pasti bisa mengambil Surabaya plus kemudian daerah-daerah seperti Sidoarjo Malang Malang Raya dan sebagainya itu sulit untuk mengalahkan Risma di situ jadi Gus Ipul menang main di Tapel Kuda Risma juga bisa mengambil banyak daerah Mataraman tapi kita tahu kan posibilitasnya gimana kayaknya sulit karena Ibu Risma satu Ibu Risma kekeh kayaknya tidak mau tampaknya ya kita gak tahu juga warga Surabaya sudah berondong nah yang kedua itu warga Surabaya sudah bermakai macam bunga itu artinya dugaan saya kalau Ibu Risma tidak jadi maju maka pertarungan ke depan tetap akan kompetitif siapapun yang menjadi wakil Gus Ipul itu nanti tetap akan kompetitif dan harus dicari yang paling tidak tipenya seperti Abdullah Azwaran saya juga mengejutkan Bang Ray minggu ini adalah ketika partai koalisi Reoni lah Gerindra PKS dan PAN yang mencoba untuk ikut meramaikan di Pilkada Jawa Timur ini mencoba untuk meminang Yeni Wahid yang kemudian akhirnya pinangannya bertepuk sebelah tangan gitu Anda melihatnya seperti apa Bang Ray fenomena ini apakah memang ini langkah yang baik atau masuk akal dari Yeni Wahid atau memang Yeni Wahid melewatkan sebuah kesempatan politik yang besar karena posibilitas menangnya juga Anda lihat cukup besar saya pikir itu pilihan yang paling rasional rasional bagi keluarga rasional juga bagi publik Surabaya kok begitu? pertama tentu Mbak Yeni kan sebetulnya tidak spesial bekerja untuk Surabaya memang dia bekerja untuk Indonesia secara menyeluruh itu satu hal sementara tradisi politik kita memang baiknya ke depan adalah orang-orang yang memang secara spesifik punya keahlian di bidang itu nata karir politiknya dari bawah untuk terus-menerus naik level makanya Azwar Anas itu sebetulnya ideal dia berprestasi di Banyuwangi sekarang naik stepnya ke gubernur dan begitu terus sampai ke tingkat nasional itulah yang kita harapkan seperti Jokowi Jokowi jadi itu ada yang ujuk-ujuk misalnya seperti itu itu pertama ada lihat Yeni kalau masuk dalam gelanggang itu ujuk-ujuk juga? ya maksud saya bukan soal ujuk-ujungnya dalam konteks lokal tentu saja iya karena kan beliau selama ini bekerja dalam konteks Indonesia tiba-tiba diturunkan levelnya ke tingkat lokal yang sama sekali tidak ada tidak ada identitas Surabayanya pada diri beliau gitu ya nah itu satu nah yang kedua adalah penting bagi keluarga yang alasan-alasan Mbak Yeni itu menurut saya adalah alasan-alasan yang masuk akal kan beliau simbol perekat yang bertarung ini sebetulnya keluarga besar NU ya Pak Sepulah adalah NU kemudian juga Ibu Kopipa NU beliau begitu ada kelompok ketiga jadi tidak ada tiga NU di Surabaya yang kalau terjadi sesuatu yang menengahkan siapa jadinya kan begitu jadi lebih ke faktor konsolidasi bukan karena memang kutu politiknya antara Yeni dan keluarga Gus Dur dengan tiga partai ini Anda lihat kurang match gitu atau dalam politik tidak ada kultur politik yang match gitu bisa di match-match mungkin pada tingkat tertentu ada bacaan itu tetapi yang paling mengumumka yang paling kelihatan itu adalah yang disebutkan oleh Mbak Yeni ya kalau misalnya ini NU ini NU kemudian ada sesuatu kan setidaknya masih ada keluarga Gus Dur yang bisa mendamaikan dua kelompok tapi Anda lihat itu langkah yang cerdas dari Prabowo dan koalisinya untuk mencoba menarik keluarga Wahid dalam pusaran gelanggang saya pikir kalau hitungannya politik ya karena kan Prabowo PKS sudah terlanjur diposisikan seperti koalisi yang apa namanya mempergunakan kekuatan di luar elektoral untuk kepentingan elektoral kira-kira gitu apa maksudnya saya nggak ngerti bahasa di terangkan bahasa manusianya seperti apa ditapsirkan sendiri aja nah dengan menarik Yeni masuk ke gelanggang ini kan sebetulnya ingin mencoba menetralisir semua asumsi-asumsi yang dibangun faktanya Mbak Yeni masuk macam-macam dan seterusnya nah cuma itu tadi mungkin karena dasar pertimbangan itu juga Mbak Yeni tidak mau terlibat dalam konteks ini maka pertanyaannya sebetulnya kalau sekiranya bukan partai itu yang mendukung mendorong kira-kira apa sikapnya Mbak Yeni Anda baca seperti apa ya kalau konteks Surabaya akan tetap tapi mungkin kalau di luar Surabaya bisa saja Mbak Yeni akan menerima menerima sorry bukan Surabaya Jatim maksud saya di luar Jatim akan menerima partai-partai itu bisa jadi atau enggak mungkin tawaran politik lain ini kemungkinan di luar partai itu jadi Anda lihat ini masalah latar belakang partai pengusung yang kemudian membuat Yeni agar resisten karena itu tadi kan misalnya Mbak Yeni ini kan kelompok NU representasi dari warga NU secara menyeluruh yang pada tingkat tertentu resisten pada kampanye-kampanye misalnya soal hilafah yang di PKS tidak ada upaya yang keras bersikap terhadap hilafah ini kira-kira gitu alih-alih mereka menolak yang ada seperti membiarkan saja jadi secara idea jadi secara idea memang itu berbenturan gitu bagi orang NU jelas sangat bermasalah meskipun dalam politik itu kawin paksa itu hal yang biasa kan Bang Jayadi kalau kita lihat posibilitas poros ketiga ini ada enggak sih jika jika memang kalau kalau ini kan gagal ini posibilitas yang gini poros ketiga mungkin saja ada apakah bisa menantang dua giant NU ini yang sudah beruntung untuk sementara di atas kertas belum ada lawan kompetitif terhadap dua orang ini kecuali Ibu Risma dan itu agak sulit untuk di koalisi ini mengusung tapi kalau kemarin Yeni Wahid jadi maju nah itu bisa menjadi hal yang menarik mengapa saya sebut menarik itu bisa menjadi langkah elektoral yang cerdas tapi pada saat yang sama bisa belunder juga saya mau melanjutkan dari yang katakan oleh Bang Re itu kan jelas ada pengakuan yang humble dari baik Gerindra PKS maupun PAN kalau dalam konteks ini bahwa memang kultur politik Jawa Timur adalah kultur politik NU karena itu harus orang NU yang maju itu kan satu pengakuan tetapi pada saat yang sama kan ada sejarah selama ini yang anda sebut itu latar belakang terutama PAN dan PKS kan apa namanya tidak mudah selama ini kalau kita perhatikan tidak banyak koalisi di pilkada antara PAN PKS dan PKB atau dengan warga NU apalagi di basis NU apalagi Yeni Wahid berasal dari keluarga Gusdur yang masih menjadi Gusdur itu adalah cucu dari Kiai Haji Hasim Asari pendiri NU NU Darah Biru the core of NU jadi masih menjadi simbol utama dari NU nah kalau misalnya itu apa namanya dia menjadi wakil atau calon yang dicalonkan oleh partai yang dianggap kultur politiknya berbeda dengan kultur NU secara umum itu belum tentu diterima oleh warga NU kan gitu itu yang maksud saya bisa itu bisa cerdas kalau diterima oleh warga NU tapi bisa juga backfire bisa negatif kalau ternyata tidak diterima nah saya kira sudah mas go on nih mas Jayadi harus ada orang ketiga yang bisa menyaingi antara Kofifan dan juga Gus Ipul yang tadi kata ada jalan tapi di analisanya usai jalan berikutnya kami akan gerak kembali usai jalan berikutnya kalau misalnya Yeni sudah gagal yang dianggap bisa menjadi pesaing kuat dari dua poros yang sudah ada lalu poros ketiga ini kira-kira posibilitasnya diambil dari mana ya kelompok NUK kalau kelompok NU siapakah kemudian apakah kelompok abangan nasionalis yang juga cukup besar katanya suaranya ini juga bisa dikapitalisasi gitu Mas Jayadi ya bisa saya kira bisa tetap merepresentasikan dua itu kelompok santri dan kelompok ya secara politik ya kelompok politik yang santri dan kelompok politik yang disebut abangan atau katanya lainnya ya apa kultur politik Tapal Kuda Pelus Madura dan kultur politik Mataraman gitu atau diambil dari yang yang di tengah yang metropolis segala macam Gerindra itu kan di beberapa dapil di Jawa Timur itu dia posisinya dua di dua dapil atau di tiga dapil kalau tidak salah jadi ada kekuatan juga di sisi itu bisa diambil dari sisi itu dan untuk kontestasi demokrasi saya kira setiap partai itu berhitung wilayah ini dia bisa menang wilayah ini tidak nah jangan lupa saya kira orang suka lupa bahwa pilkada atau pemilu itu kan bukan sekedar persoalan menang kalah pilkada pemilu secara umum itu adalah juga bagian dari investasi politik sekaligus pendidikan politik jadi mencalonkan orang di sebuah daerah tidak harus menang pada saat itu bisa juga untuk dilihat apakah kedepannya akan menang jadi investasi seperti Agus Uduyono di Jakarta betul persis sekarang kan sudah menjadi politisi bahkan di survei Anda tiga besar atau calon wakil presiden paling kuat kalinya untuk Jokowi betul jadi akan menarik memang kalau misalnya Pan Gerindra PKS mencalonkan orang yang poros baru meskipun mungkin dari hitung-hitungan di atas kertas elektoral belum tentu menang tapi kan sekali lagi ini pertarungan sangat kompetitif tapi Anda lihat sulit ya untuk menampilkan orang yang kemudian bisa menaingi dua jayan nada atau ulama secara elektoral ini ya nama-nama yang beredar misalnya ada Kalingoto misalnya atau Prabowo mengungkapkan ada Moreno Suprapto ada Lanyala Mataliti yang katanya sudah dapat surat tugas ini gimana menurut Anda emang ya tidak mudah ya untuk menghadapi politisi seperti Gus Ipul dan Hopipa dua-duanya sudah menjadi politisi nasional dua-duanya pernah jadi menteri bahkan Hopipa masih menteri kemudian Gus Ipul itu adalah petahana dalam arti apa itu wakil gubernur ya kan kemudian dua-duanya sudah dua kali bertarung jadi basis-basis dan kekuatan-kuatan politik mereka sudah lama ada di situ maka harus ada orang yang memiliki kekhasan kalaupun tidak selama mereka bertarung nah itu dimiliki risma itu punya kekhasan punya api daya daya panggil yang kuat itu bisa di luar itu apa pesaing mereka haruslah setara dengan mereka kalau tidak maka ya namanya juga politik itu kan bukan hanya politik juga ada aspek rasionalitasnya kalau nama-nama ini misalnya coba kita tampilkan gambar-gambar yang kemudian ini bukan kata kami tapi ini nama-nama yang kemudian kerap disebut oleh koalisi PKS Gerindra dan juga PAN ini misalnya nama-nama seperti ini ini yang kemudian sudah tampil kita geser ke grafis yang berikutnya ini juga dua jayana tadi kata Anda susah di susah di ini ya mas jayana meskipun masih mungkin tentu saja oke yang yang ini gimana nama-nama seperti ini 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 sudah gak ada ya iya dahlanis kan nama yang menarik juga ya tapi saya ragu apa dia mau apa tidak gitu lanya-lanya teliti tampaknya sudah tidak disebut lagi oke Moreno Supernatural Kang Yoto ini potensial tetapi kalau dari hitung-hitungan berbagai analis termasuk saya ya Kang Yoto dan Moreno masih agak jauh kekuatannya dibandingkan dengan dibandingkan dengan Gus Ipul untuk bisa mengejar meskipun sekali lagi investasi lumayan investasi bagus ini terutama Moreno ini anak muda yang juga punya prestasi karena dapat publikasi gratis juga dimana-mana orang pasti menyorot itu bisa menjadi investasi ke depan yang juga menarik selain Jawa Timur kita melihat ada apa namanya kawin cerai juga penolakan ada kemudian ada macam-macam Sumatera Utara juga menarik di Bang Re di Bang Re Bukim bisa punya perspektif ketika Jarod Saiful Hidayat dicalonkan oleh PDI Perjuangan di sana apa perspektif Anda terkait dengan kejutan ini cukup mengejutkan atau menurut Anda strategi yang sangat bisa dipahami kalau perpindahan seperti itu kan lazim ya artinya orang dari daerah lain pindah ke daerah lain itu agak lazim kita dengar tapi memang ada suasana di Sumatera Utara itu juga yang agak apatis publiknya terhadap pelaksanaan pemilu itu karena ini kan dua gubernur mereka hasil pilkada diperiksa oleh KPK begitu juga di lapisan wali kota macam-macam dan sebagainya bukan hanya diperiksa dihukum dan sekarang sudah terpidana sehingga ada suara memang di apa di daerah itu yang merasa kemudian harus nyari orang yang penting itu sekarang jangan dipanggil KPK kalau terpilih kita impor dari luar itu intinya dulu jadi jangan bicara dulu soal apa namanya pembangunannya tapi apakah kalau nanti terpilih gubernur tidak lagi ditangkap oleh KPK ada suasana yang seperti itu terbangun oleh karena itu mereka cari tentu figur-figur dalam hal ini PDI Perjuangan kalau itu menjadi masalahnya lalu Pak Jarod disodorkan Anda lain masuk akal pilihan ini? ya kalau konteknya itu tentu connect menurut saya begitu kalau misalnya mencari sekarang ini yang penting kalau kita punya gubernur pembangunannya nomor dua dulu yang penting orangnya jangan dijemput KPK abis depan kira-kira gitu loh kira-kira ada gak apa kemudian niat misalnya dari ketabung PD Perjuangan ingin meneruskan euforia DKI Jakarta ke wilayah yang lain Sumatera Utara itu pertimbangan berikutnya masuk akal gak? bisa gak itu? begini itu pertimbangan berikutnya kan setelah ada kalau ini persoalannya kan harus dicari dulu di daerah itu kira-kira siapa kira-kira gitu tentu ada pertimbangan soal elektabilitasnya soal popularitasnya penerimaan terhadap macam-macam termasuk figurnya apakah figurnya dianggap bersih atau tidak dan sebagainya gitu nah setelah itu gak ditemukan baru kan dilihat kader yang lain nah kalau kita ia masuk kepada jarot mungkin perhitungan itu masuk soal elektabilitas saya pikir bisa dia berimbang dengan yang lain banyak faktornya soal popularitas saya pikir juga banyak warga di Sumatera Utara itu yang bahkan boleh jadi lebih kenal jarot ketimbang gubernurannya sendiri karena kasus DKI Jakarta yang kemarin yang paling penting itu apakah itu menimbulkan optimisme bagi warga di Sumatera Utara tajian itulah yang mungkin mengakibatkan mengapa figur Pak Jarot ini dipilih oleh meskipun bukan putra daerah tadi ya Mas Jayadi secara elektoral gimana? Anda membaca kekhasan Sumatera Utara ini gimana? ya mungkin begini sebelum kesana saya mau kasih konteks dulu dari yang diperhatian orang sekarang itu 17 provinsi kalau Anda perhatikan 17 provinsi itu 10 provinsi itu tidak ada petahana 10 provinsi ada beberapa provinsi yang ada petahana tapi petahana yang menjadi petahana gara-gara gubernurnya atau nomor satunya masuk penjara antara masuk penjara atau sudah selesai masuk jabatan misalnya Riau kemudian termasuk Sumatera Utara nah daerah yang tidak ada petahana itu apa namanya biasanya tidak ada yang dominan nah di Sumatera Utara kebetulan walaupun ada semacam petahana semacam petahana dia kan wakil gubernur naik gitu kan lalu ada problem seperti yang Bang Rai sampaikan tadi maka memang kompetisi di sana menjadi sangat terbuka oke sehingga calon manapun bisa masuk oke nah biasanya pertimbangan awal orang selain integritas pribadi dari masing-masing orang maka pertimbangannya itu adalah apakah secara sosiologis demografis seorang calon cocok dengan daerah tersebut nah kita masuk ke Sumatera Utara oke di Sumatera Utara itu 33% lebih Jawa 33% lebih Jawa iya Jawa wow 44% Batak Batak itu macam-macam oke ada Batak Ray Mandailing ini orang Batak nih soalnya Mandailing ada juga Tapanuli Utara Tapanuli Selatan lalu ada Delhi lalu ada Delhi ada Delhi Melayu Delhi lalu yang lain-lainnya oke jadi jangan lupa Jawa yang 33% itu 33% Jawa kemarin yang menang siapa Gatot Pujudnugro iya kan Jawa dan Delhi Jawa dan Delhi yang kan Erinuradi kan dari Melayu maksudnya Gatot ini orang Jawa dan di calon oleh PKS betul jadi kalau hitung-hitungannya seperti jadi pertama wilayah yang terbuka siapapun bisa masuk yang kedua secara sosiologis ada kecocok jadi saya kira hitung-hitungan seperti itu selain yang disampaikan oleh Bang Rai tadi juga menjadi bagian dari pertimbangan apa PDIP termasuk juga pertimbangan dari apa PKS yang mau memajukan General Edi Rahmayadi selain seorang general yang memang bagaimanapun pemimpin dengan latar belakang militer itu masih banyak dihargai oleh masyarakat kita dan dia putra asli sana putra asli sana itu yang menjadi menjadi minusnya jarot gitu ya meskipun dia berasal dari Melayu oke ya bukan 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 batak bukan Jawa kita masih bicara mengenai jarot gitu kemudian kalau kita bicara jarot dengan segala kompleksitas dan latar belakangnya pasti orang akan udah paling gampang akan mengkaitkan dengan Ahok PDIP perjuangan penistahan agama hal-hal seperti ini itu juga yang harus di jadi beban elektoral atau justru jadi bonus elektoral sebenarnya kalau bisa Anda baca kalau lihat demografi ya kalau lihat demografi bisa dua-duanya kepada kepada kelompok masyarakat tertentu itu bonus bagi jarot tapi kepada masyarakat tertentu yang lain itu tidak tergantung kepada bagaimana komposisi orientasi politik masyarakat di sana misalnya tadi di kalangan batak misalnya ya itu bisa dua-duanya tuh bisa jadi bonus bagi kalangan yang katakanlah apa tidak cocok dengan yang lebih cocok dengan Ahok di sana gitu tapi juga bisa menjadi negatif bagi orang yang lebih cocok komposisinya Anda lihat komposisinya secara saya belum tahu komposisi persisnya tapi dugaan saya masih berimbang 50-50 ya masih berimbang oke Bang Reh Anda lihatnya gimana nih enggak kalau soal itu tadi udah dijelaskan oleh Bung Jayadi ya tapi saya mau mengatakan bahwa ini semacam kritik juga ya memang pola-pola seperti ini juga di masa mendatang sudah harus ditinggalkan pola-pola seperti ini ya artinya kan zigzag seperti ini ya memang sebaiknya kalau partai-partai ini menyiapkan sejak dari awal kader-kader mereka ya sehingga dengan begitu orang ini memang sejak dari awal diawasilah oleh warga masyarakat gitu wabil khusus kepada PDI Perjuangan ini termasuk nanti di Jawa Barat dan juga di Sumatera Utara yang mereka sebetulnya mayoritas ya punya suara cukup tinggi lah di daerah itu oke artinya mereka sebetulnya punya kesempatan yang luas untuk mempopulerkan orang sekaligus menaikkan elektabilitas yang bersangkutan jauh hari sebelum pilkada ini dilaksanakan sehingga dengan begitu praktek-praktek orang ini pindah ke sini orang ini pindah ke sini karena popularitasnya karena popularitasnya karena bagaimanapun ya tadi sudah disebutkan oleh Bung Jayadi jangan selalu melihat bahwa pilkada itu urusan soal kalah menang saja oke tapi itu penting juga dalam kerangka regenerasi politik pendidikan politik pengkaderan ya penciptaan kepemimpinan gitu kira-kira tapi apa yang terjadi di Jakarta anda dalam bayangan anda akan terjadi gak di Sumatera Utara praktek-praktek politik kampanye praktek-praktek politik kalau dilihat dari komposisi negatif kalau dilihat dari komposisi partenya enggak enggak ya karena kan sekarang yang berkoalisi di sana justru Nasdem, Golkar, PKS dengan Rindra oke itu menarik juga ketika Nasdem meninggalkan apa-apa calonnya itu yang terbaru kan nah sementara PDI Perjuangan tentu dengan partai yang lain dan sebagainya gitu jauh kalau diarit itu oke tetapi itu tidak jaminan di bawahnya akan terjadi oke akan dipakai juga dalam kerangka untuk kalau kita lihat pola isu sara di Indonesia itu kan isu saranya tidak dimaksudkan untuk menaikkan elektabilitas seseorang tapi isu saranya itu dilakukan dalam kerangka menurunkan elektabilitas seseorang sehingga tidak naik-naik oke jadi dia tetap bertahan di situ nah peluang tidak naik ini yang kemudian limpahan suaranya diambil oleh calon yang lain oke ada kabar terbaru juga nih kita pindah lagi ke Pulau Jawa, Jawa Barat dari Sumatera-Jawa Barat ke Jawa Barat kabaran Ritwan Kamil ini akan dicalonkan oleh PD Perjuangan saya akan minta analisa Anda berdua apakah ini menjadi kesempatan yang bagus untuk merekatkan kan selama ini bingung nih memilih wakilnya dari PKB atau P3 atau Malahanura apakah ini akan jadi jadi firm lagi atau justru membuyarkan koalisi Ritwan Kamil kita akan bahasnya di sepempat berikutnya salah satu yang menggugah perhatian adalah ketika Partai Demokrat menggelar rapat darurat yang mengatakan bahwa salah satu calonnya itu dikriminalisasi seorang calon yang juga merangkap kapolda aktif yang kemudian quote-unquote diduga mengkriminalisasi calonnya Bung Rai Anda sempat ada di sini kita membahas juga mengenai bagaimana general-general aktif yang juga ikut berlagak di Pilkada Serentak ini Anda lihat ada hubungannya nggak apa yang kemudian Anda konsenkan dengan kemudian kejadian yang dikhawatirkan Partai Demokrat minggu ini ya itu menurut saya salah satu apa ya salah satu dalilnya yang mengapa kita khawatir keterlibatan general aktif ini di dalam Pilkada cenderung akan apa istilahnya itu mempergunakan kewenangan dan kekuasaan yang berdirinya untuk kepentingan elektabilitas dan elektoral gitu nah kalau saya baca kronologinya kan sudah ada bantahan dari komjen komjen saprudin beliau mengatakan memang mengakui ada telepon itu jelas sudah bermasalah telepon pun bermasalah beliau mengakui ada telepon-teleponan dengan inkamen yang sekarang dan bicara politik dan bicara politik bicara soal apa namanya ya soal kemungkinan untuk bersanding di dalam Pilkada itu jelas sudah masalah oke itu jelas sudah melanggar prinsip independensi dan tidak boleh berpolitik di dalam undang-undang kepolisian jadi kalau mereka mau bicara soal saya mau dengan Anda telepon orang Anda tinggalkan dulu jabatan Anda sebagai polisi sebagai general atau macam-macam baru Anda bicara dan negosiasi dengan meskipun katanya undang-undangnya mensyaratkan kalau sudah maju kalau ke TNI undang-undang pemilu tapi Anda baca juga undang-undang TNI Anda baca juga undang-undang kepolisian undang-undang kepolisian itu jelas dengan mengatakan semua polisi dilarang keras berpolitik oke kalau mereka berpolitik harus mundur nah harus dibaca itu oleh karena itu begitu seseorang masuk menjadi jabatan menjadi polisi apa namanya jabatan politik ya kita harus pakai undang-undang kepolisiannya oke Anda harus mundur dulu dan ini menurut Anda bukti dari bukti dari bahwa penyalahgunaan atau abusing itu bisa saja terjadi jika memang ada yang mau kita katakan itu tadi adalah kemungkinan orang mempergunakan kekuasaan yang pada dirinya apalagi polisi khususnya itu akan cenderung mempergunakan kekuasaan dirinya dalam kerangka pertama menaikkan elektabilitas menaikkan popularitas yang ketiga bergen politik oke ya dengan orang-orang di sekitarnya itu akan punya potensi oke itulah mengapa sejak dari awal kita mengatakan sebaiknya ada larangan yang kuat lagi jadi jangan hanya merujuk kepada undang-undang pemilihan yang menyamakan semua orang harus mundur setelah ditatkan sebagai pasangan tetapi harus ada prinsip independensi yang kuat berarti ini masalahnya dari panglima tertinggi dan panglima TNI atau Kapolri juga memberikan seperti yang saya bilang harus presiden karena itu ada undang-undang yang mengatakan tapi kira-kira tapi kira-kira kenapa sih mas JAD dan Bang Re Bang Re lah kenapa sih kemudian banyak sekali jenderal-jenderal ini kayaknya baru fenomena yang pertama ya pelkada serentak diikuti jenderal-jenderal yang aktif bukan purnawirawan ada paling tidak ada 4 atau 5 yang kemudian kalau TNI kan udah biasa oke memang secara historis kan mereka udah terbiasa dengan politik sebetulnya yang menarik ini adalah politik apa analisa ini betul-betul kepingin bersaing atau memang ada semacam desain tertentu misalnya saya tidak tahu kalau soal desain itu tetapi kalau menjelaskannya sesuatu logis politis sangat mungkin pertama adalah merekor yang paling dekat dengan masyarakat sekarang jadi sangat mudah mereka untuk menampu popularitas pun juga elektabilitas tapi disitu juga ujiannya karena boleh jadi kemudian apa yang mereka lakukan dalam konteks tugas mereka tidak dalam konteks penegakan hukum yang sesungguhnya tidak dalam konteks penertiban yang sesungguhnya tapi dalam kerangka menaikkan elektabilitas dan kemudian ke situ tidak terbayang misalnya nanti polisi buat buat program bersih-bersih jalan kan itu gak ada hubungan dengan voksi mereka dan itu bisa saja terjadi sangat mungkin terjadi jika berlanggan macam-macam termasuk misalnya mempergunakan aja apa namanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang seolah-olah tidak ada masalah tapi jelas kalau konteknya itu adalah elektoral yang mempergunakan kewenangan yang hadapan dirinya dalam kerangka menaikkan elektabilitas bintang-bintang ditundak saya mau komentar ringkas dua poin aja ringkas satu kembali ke soal statement dari Partai Demokrat ya terlepas dari benar atau tidaknya kejadian itu ini mau menegaskan menambah penegasan bahwa itulah alasan mengapa jeneral apalagi apalagi mundur mundur kalau mau masuk politik bahkan sebaiknya kalau mau masuk politik misalnya setahun lagi sekarang mundurnya mempersiapkan diri sehingga ada proses adaptasi politik jadi misalnya ini dari 6 bulan atau 1 tahun yang lalu tapi begini Mas Budi ada juga itu yang kita bicarakan adalah yang disebut dengan push factor dari internal polisi maupun tentara jadi ada faktor dari dalam yang mendorong baik historis segala macam ya tapi jangan lupa ada pull factor faktor yang menarik mereka yaitu ini persoalan partai-partai politik memang suka menarik general-general atau figur-figur yang dianggap populer di instrumen tentara maupun polisi untuk masuk sebagian itu menunjukkan kalau itu sebut negatif itu adalah apa namanya kekurang percayaan diri di sebagian dari partai politik atau kegagalan bukan gagal ya kurang baiknya kadarisasi di tingkat partai politik begitu tapi di luar semua itu sebetulnya kalau tentara dan polisi menjadi salah satu sumber dari apa namanya sumber dari kepemimpinan politik bangsa Indonesia itu baik-baik saja sebetulnya sebenarnya baik-baik saja cuma caranya cara prosedurnya harus kita buat supaya tidak mencampur adukan antara kekuasaan negara karena polisi dan itu kan tentara kan instrumen kekuasaan negara dengan kepentingan-pentingan yang sifatnya partisan oleh karena itu saya undang Anda juga Bang Reh untuk tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan para general-general atau perwira-perwira aktif yang ingin maju politik boleh saja politik hak semua orang untuk maju politik tapi paling tidak menanggalkan apa yang kemudian Anda puja untuk supaya tidak ada tiga identitas kita waktunya sudah tiga identitas itu akan kita mainkan episode berikutnya terima kasih Bapak Bapak atas perbincangan kami akan segera kembali usaha jalan berikut ini tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati